Pak Jokowi kalau tidak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktek kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki politik atas dasar nurani. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri hadir dalam acara pengundian dan penetapan nomor urut calon presiden dan calon wakil presiden Belpras 2024 di Komisi Pemilihan Umum selasa 14 November 2023. Megawati tiba di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Didampingi sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabta Odang Oso juga tampak mendampingi Mega. Presiden kelima RI itu mengenakan pakaian buwarna hitam putih. Setibanya di KPU, Megawati langsung duduk di kursi tamu undangan. Mega duduk berdampingan dengan bakal calpres PDIP Ganjar Pranowo yang mengenakan kemeja buwarna hitam. Sementara di sisi kanan Megawati, ada sosok Osman Sabta Odang. Tak lama setelah Mega duduk, cowok pres Koalisi Indonesia maju yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka menghampiri. Wali kota Surakarta itu mencium tangan Mega sambil membungkukkan badan. Gibran lantas bersalaman dengan elit parpol koalisi PDIP lainnya yang juga duduk di barisan kursi depan. Seperti PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan P3 Muhammad Mardiono dan Ketua Umum Partai Perindo Heri Tanu Sudipjo. Sementara, mengekor Gibran Capres Koalisi Indonesia maju, Prabowo Subianto turut menghampiri Megawati untuk menyapa. Mulanya, Menteri Pertahanan itu memberikan hormat ke Mega. Merespon Prabowo, Megawati tersenyum. Prabowo lantas menyalami Mega dan elit parpol lainnya. Setelahnya, tampak Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI yang juga putra bungsu Presiden Jokowi, Kesang Pangerek, turut menyalami Mega. Kesang bahkan duduk bersimpuh di hadapan Mega sambil berbincang sejenak. Adik kandung Gibran itu juga mencium tangan Megawati. Tampak Kesang tertawa lebar. Sementara, Megawati tersenyum sambil mengangguk-ngangguk. Adapun dalam acara ini, hadir tiga pasangan capres dan capres peserta pemilu 2024. Ketiganya yakni, Adis Baswedan dengan Muaymin Iskandar, Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD, dan Prabowo Subianto dengan Gibran Raka Bumi. Selain itu, hadir pula elit partai politik koalisi. Prabowo dengan Gibran diusung oleh sejumlah partai politik parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Kim. Sedikitnya, ada empat partai politik parlemen yang tergabung dalam Kim, yaitu partai Gerindra, partai Golkar, partai Demokrat, dan partai Amanat Nasional PAD. Selain itu, Kim juga diramaikan sejumlah partai politik non-parlemen yakni partai Bulan Bintang PBB, partai Glora, partai Solidaritas Indonesia PSI, dan partai Garuda. Sementara itu, Kubu Ganjar dengan Mahfud menjadi yang paling ramping. Keduanya diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan P3 sebagai partai parlemen, juga partai Hanura, dan partai Perindo sebagai parpol non-parlemen. Ada pun kongsi yang mengusung Anis dengan Muaymin menanamkan diri sebagai koalisi perubahan untuk persatuan. Boros ini diisi oleh Partai Nasdom, Partai Kebangkitan Bangsa PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera PKS sebagai parpol parlemen, lalu partai umat dari kalangan parpol non-parlemen. Sementara itu, Keberan Raka Buming Raka mengungkap alasannya Salim Kamegawati Soekarno Putri sebelum pengundian nomor urut Capres dan Coopres di Pilpres 2024. Hadirin dan kader PDI Perjuangan yang saya banggakan, tantangan yang akan kita hadapi untuk memenangkan pemilih 2024 Tidak ringan. Ada tantangan besar, ada perlawanan besar, kawan jadi lawan. Banyak pihak yang ingin melihat kita pecah, ingin melihat kita lemah. Tantangan yang kita hadapi, bagaikan batu karang yang menghadang, seperti terpaan gelombang, bahkan kadang seperti hantaman badai. Tapi, tapi, bukan banteng namanya kalau ciut, bukan PDI Perjuangan namanya kalau takut bertempur. Terima kasih telah menonton!